selamat datang di channel pelaut punya channel ya saya dengan chip engineer dan kali ini kita lanjut bahas tentang DP system ini sebenarnya DP system ini kalau kita mau bicarakan seperti pada load upload saya sebelumnya mengenai DP system ini panjang satu hari dua hari tiga hari tidak cukup apalagi untuk DP maintenance system seperti yang saya katakan pada video DP system saya yang pertama mengenal DP system bahwa kita yang DP maintenance cuma belajar empat hari mana cukup kalau kita tidak kembangkan nah kebetulan saya di kapal DP lewes karat DP 2 12400 horsepower growth turnnya 2700 sekian kita selalu DP operasi DP disini jadi kebetulan saya bisa membagikan buat kawan-kawan kali ini saya akan mau membahas mengenai radius nanti sekarang kita ini ah lagi operasi DP maka kita bisa kita lihat sekarang yuk kita lihat ini adalah radius transponder ya salah satu yang digunakan untuk yang digunakan untuk Hai reference buat DP system nanti kita akan jelaskan di anjungan atau di bridge untuk mengenal reference daripada posisi ini salah satunya ini adalah radius bagaimana mengoperasikannya kita ke bridge nanti untuk melihat ini adalah transpondernya ya nanti kita akan bahas semuanya mengenai DP system ini ya kita ke bridge sekarang yes oke sik thank you ah disisa DP Oh kalau saya kan DP maintenance ya to of us ya hehehe jadi inilah DP Oh DP Oh semua ya saat ini kita akan melihat bagaimana kita sekarang lagi operasi DP dan ini kita kebetulan lagi proyek didek ini oh membuang radioaktif jadi radioaktif yang dari tanker itu dimuat ke tangki sana kemudian dimasukkan ke tangki kemudian dikirim jadi bukan dibuang cloud ya jadi tapi bukan itu yang kita mau bahas tapi kalau ada yang belum pernah pekerjaan begini ya beginilah jadi kalau kapsel supply ini DP ini yang car handling ya ya AHTS ya semua mungkin sudah tahu angker handling kita towing dan muat metanol muat semen barai mat dan lain-lain bukan itu yang kita mau bahas kita mau bahas sekarang adalah salah satu referensi posisi daripada DP system ini adalah radius mungkin belum ada yang kenal atau mengetahui saya hanya kasih gambaran sebagai chip engineer tentunya bisa memberikan bayangan sedikit bahwa radius itu kayak apa jadi referensi posisinya ini kita bisa lihat ada di GPS saya scan radius dan kita mau bahas sekarang radius bagaimana sih ini radius radius kebetulan kita belum on lah karena kalau radius ini digunakan pada saat kita mau longside di FPSO atau di tanker atau di rig atau dimana saya hanya memperkenalkan cara jadi engineer juga harus tahu paling tidak tidak mendapat bayangan jadi kita sekarang ini lagi on DB ah seperti yang saya sudah di video saya sebelumnya di PC steam ini ya begini ah kita bisa lihat di GPS-1 di GPS-2 ah saya scan nggak dipakai karena ini hanya kita steaming aja on DB karena ya perwira nya lagi malas manover ini ya jadi on DB aja ah jadi radius sistem ini ialah referensi posisi dimana transponder yang saya ambil tadi videonya yang pertama transponder itu itu dikirim ke tanker atau dirik atau di FPSO agar supaya ah bisa mengirim signal ke kapal agar supaya ah kita bisa melihat ah sebagai referensi ah posisi di stand dan ah heading kita nah ini monitornya ah saya akan petar ah jadi saya ini menjelaskan seran langsung ini ah ini namanya radius jadi yang belum pernah lihat alatnya belum pernah lihat alatnya ini alatnya ini alatnya ya jadi walaupun engineer ini harus tahu ini dimana ini alatnya dia di belakang daripada monitor DP ah kemudian ini bukunya makanya saya katakan kalau membahas eh membahas kalau membahas ini DP benar-benar ya satu jam dua jam tidak cukup satu hari dua hari tidak cukup jadi bisa kita lihat ini ah kita bisa lihat saya kasih contoh ya ya ini adalah monitornya nanti kita on ya kita on kita on lihat kita ikut aja instruksi di sini di jadi ini adalah DP operasional semua yang saya sudah pernah kenalkan dan ah bagi engineer juga jangan malas-malas buat buku ini dan belajar karena kalau belajar di DP maintenance itu di Singapura saya kemarin di konsbek itu hanya empat hari bayarnya masih mahal lagi empat lima ribu enam dolar Oke jadi ini kita lihat sweet on ini sebenarnya DP operator ini yang ini bukan DP maintenance yang ini tapi kita harus tahu misalnya ini ini operasi radius ini sebagai referensi daripada salah satu posisi daripada dalam DP system ini kemudian kita lihat ada interrogrator switch ah ini radius Kongsberg dan ini adalah monitor Oke turn on main switch back panel nah kita turn on disini nah turn on nah lihat dia on disini nah on kemudian switch on monitor ini monitornya kita switch nah kita bisa lihat disini kita bisa lihat disini jadi engineer juga harus eh paham sedikit ya walaupun ini adalah eh ini adalah eh kerja daripada DPO tapi chip engineer adalah salah satu yang punya DP maintenance harus mengerti daripada sistem ini jadi kita ini lihat bagaimana nanti kita tunggu telah dia on jadi bisa kita load sebentar lagi dia load masih loading nah jadi kita akan mengikuti instruksi 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 yang ada disini jadi kalau misalnya kita sandar di FPSO atau rig jadi transponder tadi yang di video pertama itu kita kirim ke eh PSO atau tanker atau rig disana sebagai referensi daripada eh distance atau jarak dengan kita ini masih eh masih eh masih eh loadnya nah ya kita lihat karena ini transpordernya ada di kapal ini sebagai eh contoh saja bagaimana radius itu bekerja ini sudah on nah ini jadi kita tunggu disini nah jadi dia akan searching nah jadi yang belum pernah lihat radius nah ini transponder ID nah transponder ID kita tutup ini transponder ID transponder ID 1.60 nah ini dia searching jadi nanti dia ada disini nah kalau itu ini kan sebagai contoh aja jadi kita lihat ini transfer select code jadi kita pilih nanti nih select code 1.60 untuk lewek scarlet radius jadi kita pilih ini nanti ya kita tinggal kita tinggal mainkan disini pilih ah di keyboardnya pilih kemudian nanti setelah ah karena ini transpondernya ada di kapal kita tidak dalam posisi long side di 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 FPSO atau di rig maka ah ini ah tidak dapat ya karena transpondernya anda aktif cuma yang seperti yang saya videokan tadi bahwa transponder itu harus di kirim kesini sama dengan kalau reflektor lain ah kita disini yang terima respondernya kemudian dia pergi ke size scan gitu tapi ini radius radius jadi setelah kita ini disini ah disini dia akan muncul ee beep beep jarak misalnya dia disini ini kapal kita dia akan muncul jarak kapal kita dengan ee 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 dengan FPSO yang kita ee 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 tinggal disini setelah pilih itu jadi empat yang lima ini add dp screen console klik sensor jadi kita langsung ee 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 Tinggal ini aja Tinggal di select aja Double click Cuma karena transponder ada di kapal Tentunya kita Tidak pakai radius Kita cuma pakai di GPS 1 Di GPS 2 Nanti kalau sudah long side Kalau long side kita bisa pakai Size skin juga Radius juga Tapi kalau cuaca Bagus Tidak perlu Tidak dipakai Hanya untuk pengenalan aja Semua jadi reference system Di DP ini Yang Buat engineer yang punya DP maintenance Harus memahami Sistem daripada Yang ada di Kongsberg ini DP 2 ini Jadi apa yang harus dipahami Oleh engineer Mengenai backup Baterainya Mengenai UPS Unentrub Itu ya Power unit Ini BT Bot raster 1 Bot raster 2 Inilah yang kita maintenance Semuanya Tapi kita akan buat nanti channel Upload video yang lain Untuk maintenance Termasuk dengan Filer mode Equipment analysis FBA itu Jadi nanti kita akan Jelaskan Juga Jadi itulah Pengenalan Mengenai salah satu Referens Daripada Posisi Yang namanya Radius Jadi referensi Posisi itu Ada Ada Apa namanya DGPS DGPS Size scan Radius Kita Bisa Tau bagaimana Cara kerjanya Itu Ini dia ada Aktif Kalau dia aktif Berarti Ini memang Ada disini Yang Seperti radar Begitu Dan kita sudah Select disini Menurut daripada Buku Ini Jadi kalau ada yang Komen Ada yang mau komen Ada yang mau tanyakan Boleh Jangan lupa Saya bukan DPO Saya adalah Acik Inginir Jadi saya DP Maintenance ya Ada yang mau ditanyakan Apa yang mau di Maintenance Kalau DP Apa yang mau di cek Apa yang Tanggung jawab Sebagaimana Kalau DP Surupay DP Tes Boleh Ditanyakan Saya akan jelaskan Karena Kalau untuk Bilang 8 menit 10 menit Dengan Buku ini Aduh Kita mau bahas Ini aja Dua hari ini Tidak cukup Ini Karena kalau Ada DP Surupay Itu aja Seharian aja Tidak cukup Untuk tes-tes itu semua Paling tidak Dua hari itu pun Belum semua Jadi itu yang Harus diketahui Ya Terima kasih Kiranya Berguna Buat kawan-kawan Dan Nanti saya akan juga Mengupload Bagaimana Size Skin Itu bekerja Atau apa aja Yang mau di Maintenance Itu kita Bikin di Video yang Selanjutnya Itulah Kawan-kawan Mengenai DP Sistem Yang salah satu Yang saya Perkenalkan tadi Adalah Radius Salah satu Referensi Daripada Posisi Dan kita DP Ingenier Juga harus Tahu Karena yang Masuk Di dalam DP Operational Itu adalah DPO Master Chip Ingenier Jadi Chip Ingenier Juga harus Tahu Kalau misalnya Ada masalah Ada Trebol Ada apa Kita Bisa Tanggulangi Kalau misalnya Dalam Keadaan Emergensi Juga Fungsi-fungsinya Daripada UPS Tadi Baterai Nanti Kita akan Upload Bagaimana Kalau misalnya Berapa menit Itu minimal Yang sesuai Dengan FEMIA Tadi Failure Mode Equipment Analysis Itu Berapa menit Dia punya Backup Baterai Minimal Harus Bertahan Dan Bagaimana Mengeceknya Dan Bagaimana Jenis Baterainya Nanti Saya Upload Di video Saya yang Berikut Silahkan Komen Ada yang Mau Ditanyakan Kita Diskusi Sebagai DP Maintenance Atau DP DPO Yang Operator Karena Semua Disini Mualimnya Adalah DPO Tidak Ada yang Advance Semua DPO Jadi Sudah Terlalu Banyak Ijasa Jadi DP Maintenance Saya Kan 2010 Jadi Buat Ingenier Ya Walaupun Jangan Memberikan Ke Elektrisen Semua Apa Semua Jadi Itu Apa Semua Kita Juga Harus Memahami Sistem Daripada DPO Di Atas Kapal Kita Saya Tunggu Komen Salam Proud Indonesia Bye